Bung Tomo besok telah mempersiapkan surprise saya butuh dukungan kita nawai itu kudu menang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satunya oke teman-teman kali ini saya berada di dalam stadion keluar Bung Tomo lagi kita akan update Hamin 1 jelang kick off antara Persepaya Surabaya melawan Madura United dalam laga kandang di pekan keempat BRI Liga 1 2022-2023 yang nanti akan dilaksanakan kick off nya adalah pukul 4 ya 16.00 waktu Nusa Bagan Barat tanggal 14 Agustus 2022 di stadion keluar Bung Tomo bagi teman-teman yang belum punya tiket silakan order di ticket.com ya yang disedarkan oleh official Persepaya no ticket no game jadi teman-teman silakan mendukung langsung tim kebanggaan kita Persepaya Surabaya dalam laga kandang di stadion keluar Bung Tomo besok karena dukungan teman-teman bonek adalah sangat dibutuhkan oleh Persepaya Surabaya dalam menghadapi laga besok no ticket no game seperti yang teman-teman lihat di depan itu adalah Tribun Kidul yang mana teman-teman dari Tribun Kidul telah mempersiapkan surprise seperti apa nanti ada koreonya silakan teman-teman bisa menyaksikan langsung di stadion keluar Bung Tomo rugi kalau tidak menonton langsung karena selain dari bonek Surabaya bonek dari Nganjuk dari Krian dari Mojokerto dari Sidoarjo dari Pasuruan seperti teman-teman kita ini yang masang sepando itu adalah dari Pasuruan teman-teman ya jadi yang bonek luar kota juga banyak besok yang kesini nonton langsung apalagi yang rumahnya Surabaya kebetulan besok juga hari minggu jadi untuk aktivitas kerja maupun sekolah itu kan libur teman-teman ya jadi silakan menonton langsung persiapaya butuh dukungan kita no ticket no game kita doakan persiapaya Surabaya bisa meraih 3 poin memenangkan laga syukur-syukur bisa menang telak 3 kosong gitu teman-teman ya seperti yang teman-teman lihat untuk update-an sepando sudah banyak terpasang dari persepaya emosi jiwaku itu adalah Tribun Utara atau Tribun Green Note sudah terpasang teman-teman ya dan juga sound systemnya juga sudah terpasang dan yang memasang sponsor dari persepaya itu adalah teman-teman dari karyawan stadion Gorabung Tomo kemudian ada sepanduk yang kemarin disebut oleh Presiden Azrul Ananda pada saat launching tim yaitu ini teman-teman ya Nawaitu Kudu Menang mulai ini dari Republik Bonet Komunitas Republik Bonet Nawaitu Kudu Menang sangat sakral sekali ya kata-katanya ini Nawaitu Kudu Menang Nawaitu adalah niat Kudu itu bahasa Surabaya yang terlalu dibahasa Indonesia kan itu adalah harus menang adalah harga mati untuk persepaya dalam laga setiap laga ya mau kandang maupun awai itu harus menang seperti itu niatnya harus menang lalu di sisi sebelah sana itu ada bonek tongpong tebezen luapan amara persepaya terus main ngosek persepaya menang diatasnya itu bangkit dan harumkan persepaya ku dan di gate 21 gate owner 21 itu juga sudah terpasang teman-teman ya nah ini satu nyali persepaya bonek sangar nah ini ada persepaya serang balik lalu yang dari nganjuk ini ini teman-teman ya nah ini yang dibawa ini ya bedo aliran CC tujuan ini dari bonek nganjuk teman-teman lalu ada ini kaprak musuhmu mendukung persepaya dengan caraku sendiri lalu ini adalah tribun kitul yang sedang menyiapkan koreonya kita tunggu seperti apa koreonya saya juga gak tahu kita juga penasaran seperti apa kalau itu dari bonek pasuruan teman-teman ya bonek liar pasuruan dan untuk yang spis di tribun timur ini ada arbelor bonek arbelor lalu persepaya sampai nadi tak berdenyut lagi ini dan di sebelah utaranya itu adalah tribun timur teman-teman memang tidak boleh ada spanduk karena nanti sesuai aturan dari protester itu tidak boleh ada spanduk di sisi sebelah sini oke teman-teman sekian dulu update di suasana stadagora butomo amin 1 jelang kick off antara persepaya surabaya melawan madura united kita doakan semoga persepaya surabaya bisa meraih 3 poin dan bisa bermain maksimal dan yang cidera segera disembuhkan amin oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video saya nantikan video saya selanjutnya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel saya saya afiri matur swoon salam satunya li wani